Selamat datang dalam video pembelajaran Mr. Fendi Channel. Hari ini kita akan sama-sama membahas topik manajemen bisnis retail. Pada tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan sama-sama mengetahui klasifikasi bisnis retail berdasarkan skala usaha, tipe kepemilikan, jenis pelayanan, dan juga ukuran outlet. Yang kedua, kita akan sama-sama mengidentifikasi produk yang dijual dalam bisnis retail apa saja, berupa service retailing, dan juga produk retailing. Retail berupa in-store, retailing, dan juga non-store. Yang ketiga, kita akan sama-sama menjelaskan teknik pemasaran bisnis retailing. Sebelum itu, kita akan sama-sama selamatkan persepsi terlebih dahulu. Silakan simak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Baik, dalam menjalankan bisnis retail, modal dan sumber daya dianggap menjadi faktor penting penunjang kelangsungan suatu bisnis. Tetapi, seringnya pesat persaingan dan juga perkembangan teknologi saat ini, di era saat ini, saat ini diperlukan lebih banyak strategi untuk mempertahankan bisnis. Nah, contohnya, kita melakukan strategi pemasaran yang cukup baik, efektif, supaya perusahaan kita dapat terus berkembang, dan akhirnya kita akan mendatangkan omset tentu saja keuntungan bagi perusahaan kita. Nah, ada beberapa hal yang dapat dilakukan, misalkan meningkatkan kualitas produk. Contohnya, misalkan mempromosikan barang, ataupun juga kita melakukan branding. Branding, kita sudah membahas hal itu. Nah, bagaimana cara kita juga bisa memberikan layanan yang terbaik, dan juga tentunya memanfaatkan setiap pemasaran-pemasaran digital yang saat ini sedang berkembang. Nah, tentunya, selain meningkatkan strategi pemasaran, apa saja sih yang harus dilakukan oleh kita para retail, yang punya bisnis retail, gitu ya, dalam meningkatkan penjualan. Nah, bagaimana program-program dan juga keuntungan yang bisa kita dapat dari strategi ketika kita menjalankan bisnis retail ini, ya, sebagai seorang per-retail. Nah, apa saja jenis retail yang dapat menjadi peluang bisnis? Nah, tentu kita akan sama-sama membahas hari ini, ya, jenis-jenis apa saja sih yang kita bisa pelajari dari retail ini, oke? Nah, klasifikasi bisnis retail kita akan terlebih dahulu, kita akan simak, kita akan bahas, ya. Berdasarkan, dibagi berdasarkan klasifikasinya, berdasarkan dari dua kelompok. Yang pertama adalah berdasarkan skala, ya, skala usaha. Nah, skala usaha itu juga dibagi, ya, apa saja dalam skala usaha, yaitu pertama retail besar, ya. Retail besar adalah suatu bisnis retail yang menyediakan satu, ya, atau beberapa, lah, jenis barang, gitu, ya, kepada konsumen, ya, dalam suatu toko besar, tentu dalam toko yang paling besar, gitu, ya, namanya sebetulnya retail besar. Jadi, retail besar itu punya fasilitas yang begitu bagus, gitu, ya, yang menjamin setiap kenyamanan, gitu, loh, kenyamanan customer kita. Mulai dari interiornya masuk, gitu, ya, eksternya, hingga bahkan sampai pelayanannya sangat luar biasa terjamin. Ya, contohnya apa? Transmart, ya, kalian tahu, ya, yang sudah berkembang, gitu, ya, salah satu bisnis retail terbesar di Indonesia. Nah, bagaimana ciri-cirinya, sih? Ciri-ciri retail besar apa saja? Yang pertama, ketika membeli produk langsung, itu dari produsen, gitu, ya, dalam jumlah yang sangat besar, dan juga menghindari perantara. Adanya perantara dalam pembelian produk. Jadi, dia langsung, tuh, dari produsen kepada dia, gitu, ya. Yang kedua, contoh, ciri-cirinya retail besar, yang kedua, bisa menyediakan layanan dalam jumlah yang sangat-sangat jumlah besar kepada customer, ya. Bisa lebih banyak, gitu, ya, gitu, sebenarnya retail besar. Yang ketiga, apa? Ukuran tokonya sudah pasti besar, ya, tokonya harus lebih besar, gitu, ya, daripada retail-re retail yang lain. Nah, yang keempat, apa? Betul modal, modal yang besar, cirinya, ya. Butuh modal yang besar untuk apa? Memulai suatu usaha ketika menjalankan bisnis retail ini. Nah, itu contoh, misalkan, toko Nike, ya, Sports Station, itu harus besar, gitu, ya. Tokonya dan butuh modal yang cukup besar. Nah, jadi yang kedua, retail, pengompokan retail besar ini berdasarkan kriteria, ya, berdasarkan kriteria, barang, dagangan. Dan apa saja, sih, berdasarkan barang dagang, ya, yang pertama. Yang pertama adalah toko spesial, nih. Menarik, nih, toko spesial apa, sih? Toko spesial itu toko yang menjual satu doang, nih. Satu jenis barang, tertentu. Tetapi lengkap. Sekali lagi. Hanya menjual satu jenis barang tertentu, tetapi lengkap variasinya. Contohnya apa? Peralatan, ya, misalkan, peralatan olahraga, semuanya, tuh, ya. Peralatan olahraga, tetapi lengkap. Peralatan rumah tangga, misalkan, ya. Elektronik, semuanya. Ini spesial, hanya menjual satu jenis barang, khusus elektronik, gitu, ya. Khusus buku-buku, gitu, ya. Nah, itu toko spesial. Nah, yang kedua berdasarkan apa? Kriteria barang dagangan. Yang kedua adalah berdasarkan department store. Nah, ini department store sering kali-kali kunjungi, ya, kan. Itu toko yang serba ada, gitu, ya. Department store itu toko serba ada yang menjual beraneka ragam jenis barang. Apa aja? Contoh misalkan pakaian, ya, barang-barang kebutuhan sehari-hari, rumah tangga, nah, itu contohnya, ya. Nah, yang ketiga adalah sualayan. Itu sualayan itu suatu toko besar, ya. Toko besar juga, gitu, ya, yang berbiaya tentu saja. Dan juga labanya rendah. Tetapi jumlahnya besar, ya. Jumlahnya besar, gitu, ya. Contohnya, misalkan apa dijual makanan, gitu, ya. Makanan makanan juga bisa. Ya, itu sualayan. Itu toko-toko yang besar. Pasal sualayan, gitu, kan. Toko yang besar yang berbiaya dan tentu labanya sedikit, gitu, ya, rendah. Nah, yang keempat apa contohnya? Pengampokan retail besar. Yang pertama, yang keempat adalah toko konfinis. Itu warung serba ada, ya. Warung serba ada, ya, itu toko-toko kecil, gitu, ya, yang menjual kebutuhan sehari-hari. Ya, toko-toko kecil, sekali lagi, ya. Toko-toko kecil yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan jumlah yang terbatas, ya. Tetapi, perputaran uangnya itu tinggi, ya. Wah, bagus banget, gitu, ya. Nah, yang kedua, tadi ada retail besar. Sekarang masuk ke dalam retail kecil, ya. Apa itu retail kecil? Retail kecil adalah usaha kecil, ya. Usaha kecil yang ragam produknya tidak sebanyak yang ditawarkan per retail besar. Jadi, setuju, ya. Jadi, retail kecil ini adalah usaha kecil yang ragam produknya tidak sebanyak yang ditawarkan per retail besar. Nah, ada dua jenis, nih. Retail kecil, ya, terbagi jadi dua. Apa saja? Yang pertama adalah usaha retail. Berpangkalan. Nah, ini kita menarik, nih, ya. Berpangkal. Ya, berpangkalan. Itu apa? Memiliki lokasi tak, ya, dan juga tidak tetap. Atau, gitu, ya, lokasi usahanya itu menjadi satu, gitu, dengan tempat tinggal. Pernah, ya, kamu lihat, ya. Pemiliknya tempat tinggal di sana, juga dia punya usaha retail juga di sana, gitu, ya. Nah, itu juga. Jadi, sebenarnya usaha retail berpangkalan. Ya, lokasi kadang tetap, ada juga yang tidak tetap. Nah, retail berpangkalan itu juga dibagi, ya. Sekian lagi, retail berpangkalan itu juga dibagi tiga. Apa saja? Yang pertama, berpangkalan tetap. Tadi saya sudah katakan, ya. Berpangkalan tetap. Contohnya misalkan apa? Warung, ya. Kiosk. Ya, warung, kiosk, depot. Itu berpangkalan tetap. Tetapi lokasi tetap. Oke, yang kedua, apa? Berpangkalan tidak tetap. Ya, berpangkalan, tapi tidak tetap. Contoh misalkan apa? Jadi, berpindah-pindah. Kaki lima. Ya, kan? Pasar malam. Nah, itu berpangkalan, tapi tetap. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, yang menggunakan alat. Ya, ya. Contohnya apa? Gerobak. Kalau penarit, ya. Gerobak ke-liting, ya. Banyak sekali penjual-penjual bakso, ya, kan. Penjual makanan yang lain yang punya gerobak, sayur, gitu, ya. Bahkan yang mobil-mobil, mobil box, gitu, sekarang sudah mulai, ya. Banyak yang menggunakan alat. Ya, nah, itu dia. Food truck, contohnya, gitu, ya. Nah, itu berpangkalan. Ya, berpangkalan. Nah, sekarang kita bagi yang tadi yang kedua adalah usaha retail yang tidak berpangkalan. Nah, tadi yang berpangkalan, sekarang tidak berpangkalan. Apa itu? Ya, itu memiliki lokasi yang pindah-pindah, sekali lagi. Ya, lokasinya tidak tetap berpindah-pindah. Contohnya apa? Pedagang keliling. Ya, pedagang keliling, gitu, ya. Dia nggak tetap, nih, kadang di rumah satu, gitu, ya, komplek satu, komplek yang lain, komplek B, gitu, kan, itu pedagang keliling. Jual apa? Jual buah-buahan, sayur mayur, gitu, ya, dan online shop. Nah, kayak gitu. Nah, kayak gitu, ya. Jadi, ada usaha retail yang tidak berpangkalan. Tadi yang berpangkalan kok sama, serp, gitu, ya. Menggunakan alat. Betul, ada yang berpangkalan, kenapa? Karena memikir kiosk, ya, kadang tetap dan tidak tetap. Ya, jadi satu dengan tempat tinggalnya, oke? Nah, kita akan masuk ke dalam yang kedua berdasarkan tipe kepemilikan. Yang kedua, kita berdasarkan tipe kepemilikan, ya, dibagi lagi, ya, berdasarkan tipe kepemilikan, ada yang disebut dengan yang pertama adalah independent retail firm. Ya, jadi disebutkan dengan outlet pengecer, ya, sebutannya outlet pengecer, ya, yang kalau kamu tanya tahu bahasanya sederhana. Nah, outlet pengecer ini dimiliki, dikelola secara independen, secara pribadi, ya, independen, ya. Tidak ada, ada, tidak ada penggabungan dari siapa dengan siapa, gitu, ya. Nah, seperti apa? Toko, warung, dia berdiri sendiri, tau. Dia yang meritis dari sendiri, usaha sendiri, ya, warung, ibu-ibu, gitu, ya, bikin usaha, warung. Nah, itu dia independen. Ya, kiosk-kiosk yang tetap mungkin di pasar-pasar, gitu, ya, tradisional, pasar impres, ya, ruko, atau apa yang ada terjadi di perumahan, penduduk. Nah, ini contoh, tuh, di gambar, itu ada warung, gitu, ya, nah, itu dia independen, jadi pengecer, ya. Jadi, independen namanya sebut dengan independent retail firm. Ada juga, ya, berdasarkan tipe kepemilikan, yang kedua berdasarkan apa, warah labah, atau franchising. Sering kali kamu dengar sekali, ya, franchising. Franchising itu apa, sih? Franchising itu merupakan kontrak kerjasama, ya. Kontrak kerjasama antara perusahaan induk, nah, ini sebut dengan franchiser, ya. Perusahaan induk itu ada franchises orang yang punya pemilik apa, perusahaan franchise, ya, franchisor. Dan dengan apa, orang yang independent business person. Jadi, orang yang pengen punya usaha franchise, ya, disebut dengan franchisee, ya, independent business person, ya, franchisee. Jadi, pihak franchisee, kita yang pengen punya bisnis franchise, warah labah, harus taat dengan aturan-aturan yang dibuat, gitu, ya. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh, ya, perusahaan induk, gitu, ya, perusahaan yang punya aturan yang mengadakan franchisee, gitu, ya. Nah, kita sebagai orang yang franchisee, gitu, ya, orang yang mau punya bisnis warah labah, itu berhak pakai nama dia. Jadi, berhak pakai nama dia. Menggunakan namanya, tentu harus kita berhak menjual barang-barang yang serta jasa apapun, gitu, ya, yang dimiliki franchisee, ya. Ya, kita sebagai orang yang menyewa, gitu, ya, franchisee, gitu, ya, pengen punya bisnis warah labah, kita harus bayar fee, ya, sekian persen keuntungan kepada si franchisor, gitu, ya. Nah, makanya ada tiga jenis, gitu, ya, tiga jenis perjanjian franchisor dalam, apa, bisnis eceran, gitu, ya, apa saja, gitu, ya. Nah, ini salah satu, salah satu, ya, McDonald, kalau kamu lihat gambarnya, ya, McDonald itu sudah sangat diakui oleh dunia, gitu, ya, keberadaan, apa, franchisor, ya. Nah, ada tiga jenis, nih, perjanjian franchisor untuk bisnis eceran, apa saja, yang pertama, manufaktur retail program, ya, itu pihak franchisor sekaligus dia manufaktur, ya. Contohnya apa sih? Contohnya perusahaan minyak, gitu, ya, atau perusahaan manufaktur mobil, gitu, ya, yang khusus dia mendistribusikan produknya melalui apa, sistem eceran, ya. Yang kedua apa, wall seller retailing, ya, retail program, ya, pihak franchisor bertindak sebagai apa, wall seller, ya, si franchisor bertindak sebagai wall seller. Jadi, contohnya apa, cokok perlengkapan, nah, dia sebagai wall seller-nya, gitu, ya, atau perlengkapan otomotif, misalkan, apa, bengkel, bengkel, ahas, gitu, ya, Honda, ahas, ya, kan, nah, itu wall seller, bertindak sebagai wall seller. Nah, yang ketiga sebagai trademark retail program, itu pihak franchisor sebagai apa, tindak sebagai apa, bukan wall seller, itu, ya, bertindak sebagai induk yang memiliki trend, trend name, ya, atau standarisasi operasional itu, pokoknya, gitu, ya, unit princessy. Contohnya misalkan apa, tadi, McDonald, ya, atau KFC, gitu, ya, jadi dia bertindak sebagai yang punya nama, trend mag, gitu, ya, trend man. Nah, kita akan bahas juga tentang apa itu disebut dengan kondisi. Yang ketiga, ya, tadi yang pertama adalah Independent retail firm, ya, yang kedua adalah Wallaba, ya, berdasarkan kepemilikan franchising. Nah, yang ketiga, berdasarkan kepemilikan, itu rantai perusahaan, atau corporate change, ya, nah, corporate change itu, contohnya, misalkan, matahari group, ya, Robinson group, Ramayana group, misalkan, gitu, ya. Jadi, berdasarkan apa, nih, namanya itu dilihat, berdasarkan bisnis rita itu punya nama, dimiliki oleh grup, ya, dimiliki oleh beberapa orang, ya, dimiliki oleh beberapa individu, kelompok, khususnya pemegang saham, ya, nah, grup ini terdiri atas dua, atau mungkin lebih dari jenis bisnis yang saling berkaitan, gitu, ya, satu sama dengan yang lain. Ini contohnya, tuh, tadi, matahari group, ya, kan, banyak bisnis-bisnis yang bergabung dengan matahari group. Nah, itu contohnya, ya, nah, ya, kita bagi lagi, berdasarkan, ya, berdasarkan kepemilikan, sekarang kita bagi berdasarkan jenis pelayanan, apa saja sih berdasarkan jenis pelayanan, gitu, ya, yang bisa ketahui. Nah, jenis pelayanan itu ada yang pertama adalah full service store, ya, usaha retail dikompokkan, berdasarkan jenis pelayanan, yang pertama adalah full service store. Apaan saja itu full service store, itu pihak pengecer, ya, menyediakan berbagai jenis pelayanan jasa, menyediakan semua full, namanya ya, full service, berbagai jenis pelayanan jasa. Contohnya, misalkan apa, dia dari pembayaran-pembayaran secara kredit, pengiriman, dia mengirim juga, dia yang dirim, gitu, ya, dia yang packing juga, dia bungkus, gitu, ya, dia juga yang pasang, pokoknya semua dia full service, gitu, ya, semua berbagai jenis jasa, dia layani, gitu, ya. Ya, perbaikan, gitu, bahkan, gitu, ya, seperti department store, gitu, ya. Nah, strategi tersebut dilakukan apa? Sebelumnya bisa mampu bersaing dengan pihak-pihak pengecer lainnya. Jadi, memberikan potongan harga sampai pricing juga termasuk dalam strategi harga. Nah, yang kedua berdasarkan limited service store, ya. Nah, bedanya apa sih kalau limited service store ini jenis-jenis biasanya ditemukan untuk apa? Retail-retail yang menjual produk, gitu, ya, atau barang-barang khusus, gitu, ya, membutuhkan bantuan dari, apa yang namanya, pelayan, ya, pelayan toko, ya, butuh bantuan, nih, si orang pelayan toko ini, ya, kalau misalkan konsumen kalian, nih, ingin coba produk, gitu, ya, coba pakaian, misalkan, gitu, ya, coba baju, gitu, barang-barang yang kamu pengen beli, contohnya, misalkan, coba baju cowok, misalkan, coba baju cewek, gitu, kan, sepatu, nah, itu dia butuh limited service store, ya, dia disebut dengan limited service store. Yang ketiga, apa, sebagai self-service, ya, ada juga ya, toko yang self-service, ya, mengambil sendiri, bentuk layarnya berupa pemilihan langsung produk oleh konsumen, ya, jadi pengelolaan biasa itu memasang display, jadi ada display-display itu rat, gitu, ya, kasifikasi barang-barang apa saja yang gampang kita lihat, gampang kita ambil, gitu, ya, misalnya kita ambil sendiri, tuh, ya, tapi juga kalau misalkan ada, misalkan, ya, pelayan toko, pramuniaga itu juga tetap bersedia bantu, gitu, ya, kalau misalkan kalian mau, gitu, apa, mengambil atau mengetahui detail lebih lanjut, gitu, ya, produk-produk apa saja, nah, contohnya apa, misalkan, belanja, misalkan di Alphamart, gitu, ya, pasti ada pramuniaga yang bersedia bantu, ya, membantu konsumen mengetahui detail produknya, jadi itu sebenarnya self-service kalian ambil sendiri, kemudian berantarkan ke pekasir, ya, nah, itu berdasarkan, apa namanya, jenis pelayanan, nah, kita akan masuk, apa saja sih produk-produk yang dijual di dalam bisnis retail, kita harus tahu dong, ya, produk apa saja sih yang dijual dalam bisnis retail, yang pertama, berdasarkan kriteria produk atau jasa itu, berdasarkan apa, dikompok menjadi dua, ya, service retailing, nah, itu tadi saya sudah katakan, service retailing, apa itu service retailing? service retailing itu adalah retail yang menyediakan jasa atau layanan langsung pada konsumen, ya, langsung pada konsumen, nah, service retailing ini dibagi di tiga, ya, tiga jenis, ya, tiga jenis apa saja, yang pertama adalah rented goods service, itu layanan apa, penyawaan barang, ya, nah, layanan penyawaan barang ini, jenis retailing ini menyewakan, khususnya menyewakan barang, menjual jasa, gitu ya, dan kepemilikan terhadap barang tersebut, tetap berada pada tangan si punya retail, ya, yang bisnis retail ini, contohnya apa, penyewakan apartemen, ya, penyewakan barang, ya, penyewakan apartemen, penyewakan apa lagi, buku komik, misalkan, CD, rental mobil, gitu ya, nah, itu menyediakan pelayanan beberapa penyewakan barang, yang kedua berdasarkan own goods service atau layanan barang pelanggan, ya, kalau barang pelanggan, barang pelanggan itu apa, kita memberikan pelayanan jasa, gitu ya, jasa untuk apa, perbaikan, kan, sebenarnya jasa, ya, perbaikan, ya, perbaikan modifikasi barang, gitu ya, milik konsumen, bisa, tuh ya, jadi, own goods, namanya layanan barang pelanggan, nah, kepemilikan barang ini berdasarkan sepenuhnya pada pelanggan, sebenarnya, ya, kepemilikan barangnya, barangnya itu dari konsumen, dari kalian, datang ke sana, service, ya, kan, contohnya apa, bengkel, ya, bengkel sepeda motor, ya, kan, apa, reparasi komputer, misalkan, ya, berbual dengan ID, nah, itu berdasarkan layanan barang pelanggan, nah, yang ketiga, service, retailing, non goods service, layanan bukan barang, apa tuh, yang bukan barang, gitu ya, nah, retail ini menawarkan jasa, khususnya jasa personal, bersifat, apa ya, nggak kelihatan, gitu ya, bukan barang, soalnya kan, nggak, tidak kelihatan intangible, ya, tidak berbentuk produk yang fisik, gitu, yang bisa dipegang, ya, contoh misalkan apa, jasa, jasa sopir, travel, ya, kan, apa, tour guide, nah, itu tidak terlihat bukan barang, itu kan cukur, kan, nggak bisa jasa, tapi ya, non goods service, ya, pengasuh bayi, ya, itu semua, berdasarkan non goods, tiga jenis itu berdasarkan service retailing, nah, kita akan masuk berdasarkan yang ketiga adalah produk retailing. Berkenalan dengan Sarina, selama ini, kita mengenal Sarina sebagai nama gedung pencakar langit pertama di Indonesia, sekaligus sebuah pusat perbelanjaan modern pertama di Asia Tenggara, yang terletak di Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Sarina dalam benak kita adalah bangunan belasan lantai dengan ketinggian sekitar 74 meter, sebuah bangunan megah pada masanya, yang dibangun sejak 1963, dan diresmikan Bung Karno pada tahun 1967. 27. Ternyata, Sarina adalah nama seorang perempuan sederhana yang mengisi ruang istimewa di bilik memori Bung Karno. Sejak gadis sudah menjadi bagian dari keluarga orang tua Bung Karno, dalam sebuah bukunya, Bung Karno mengatakan, Sarina adalah bagian dari rumah tangga kami, tidak kawin. Bagi kami, dia adalah seorang anggota keluarga kami, dia tidur dengan kami, tinggal dengan kami, dan memakan apa yang kami makan, akan tetapi, dia tidak mendapat gaji spesial pun. Dari sosok Sarina, Bung Karno mengenal dan belajar tentang arti cinta kasih, terutama yang terkait dengan kecintaan kepada rakyat jelata. Sarina mengajarkan agar Soekarno kecil mencintai ibu sebagai keutamaan, kemudian mencintai rakyat jelata, dan mencintai manusia pada umumnya. Kedekatan Bung Karno dengan Sarina bagai tak berjarak, bahkan hingga saat tidur pun, Soekarno kecil tak pernah bisa lepas dari perempuan sederhana tersebut. Kemanapun Sarina pergi, Soekarno kecil selalu mengutipnya. Memori istimewa tentang Sarina, tetap terpelihara hingga Soekarno dewasa, dan menjabat presiden RI. Sebagai bentuk rasa terima kasihnya, Soekarno menabalkan nama Sarina untuk buku yang ditulisnya, dan pusat perbelanjaan termodern pertama yang ada di Asia Tenggara. Namun, ada versi lain berkenaan dengan sosok Sarina ini. Lambert Gibbles dalam sebuah bukunya menuturkan, bahwa Sarina sejatinya adalah ibu kandung Soekarno sendiri. Di dalam tubuh Sarina terkandung benih, yang kelak menjadi sosok bernama Soekarno. Benih itu merupakan buah interaksi antara Sarina, sang ibu, dengan seorang kerewan perkebunan berbangsa Belanda. Versi lain malah menyebut, orang Belanda itu adalah salah seorang pejabat tinggi, atau seorang yang berdarah Indo. Menurut Lambert Gibbles, dalam bukunya, sesudah Sarina melahirkan anak majikannya, sepasang suami istri mengangkat bayi itu sebagai anak mereka. Sedangkan Sarina sendiri menjadi pengasuh bagi putranya sendiri. Bung Karno sudah tahu versi Sarina yang dituturkan Lambert Gibbles. Namun Bung Karno tidak tersinggung atau marah. Bung Karno hanya tertawa geli, di gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Andri. Ada selembar foto dokumentasi tentang sosok Sarina, yang bersia separuh bayi lebih. Sarina pada foto itu, tengah dirangkul oleh Bung Karno. Siapa Sarina? Nah, ini tadi ya penjelasan itu rented goods service, yaitu jenis-jenis retail yang menyewakan barang, menjual jasa, kepemilikan terhadap barang tersebut, tetap berada pada tangannya si retail. Dia sewa kepada konsumen, kepada kalian, sewa apartemen. Apartemen yang punya, siapa? Punya bisnis retail. Retail ya. Sewa CD rental mobil, punya siapa punya yang punya retail. Nah, rental mobil itu biasa banyak yang berkembang di daerah-daerah wisata, misalkan Bali gitu ya, sewa mobil dan segala macem. Nah, yang kedua itu tadi, yang disebutkan dengan, apa namanya, on good service layanan pelangkan barang gitu ya. Retail memberikan jasa untuk apa perbaikan, perbaikan, modifikasi. Biasanya barang itu, yang punya siapa? Yang punya konsumen. Ya, datang kepada si bisnis retail. Nah, bengkel mobil misalkan gitu ya, ya reparasi tadi, reparasi komputer. Nah, yang ketiga adalah non-good service layanan bukan barang yang tidak kelihatan ya, intangible, tidak berbentuk produk fisik ya, seperti jasa sopir, tukang cukur, pengasuh, baik gitu ya. Jadi, sebutkan dengan layanan bukan barang. Oke, nah, sekarang kita masuk yang kedua adalah produk retailing. Apa itu produk retailing? Produk retailing itu merupakan salah satu layanan jenis retail ya, menjual berbagai produk. Nah, berupa apa? Barang kebutuhan. Semua kebutuhan-kebutuhan sehari-hari kita, dijual dalam produk retailing. Nah, retailing ini terbagi jadi tiga, ya. Apa saja yang pertama adalah toko serba ada, disebut dengan toko serba, ya biasa kamu tahu ya, toko serba ada, atau disebut dengan department store, ya, department store. Nah, department store ini, kita jelaskan gitu ya, toko serba ada ini, apa, perusahaan eceran ya, yang menawarkan pakaian, tentu saja, ya, menawarkan pakaian, atau peralatan-peralatan rumah tangga, gitu ya. Nah, ini dalam mengelola bisnis ini, gitu ya, toko serba ada ini, tepat teman-teman store ini, mempekerjakan paling tidak ya, kurang lebih ya, 10 sampai 20 orang karyawan, ya, untuk apa perusahaan eceran ini, ya, pakaian dan peralatan, ini ya, rumah tangga ya. Nah, yang ketua, dibagi di, yang ketiga kan, yang kedua adalah katalog showroom. Nah, katalog showroom ini, menggunakan apa? Sistem belanja yang berbeda, ya, yaitu apa? pemakaian blanko pesanan, dia harus pesanan dulu, pre-order dulu, gitu ya. Kenapa? Karena barang-barang yang ditawarkan, cuma hanya display-display, saya contoh, ya, dia harus pakai barang, berupa katalog showroom, gitu ya, tapi memiliki hak gaya relatif dibeli rendah, ya, mereknya tetap merek, bermerek, gitu ya, tapi di daerah perbelanjaan yang kecil. Nah, ini contohnya, salah satu, ada, ya, katalog showroom, ada, khusus, ada, musti pre-order, dia pakai blanko pemesanan, nggak bisa langsung ngambil barang. Nah, yang ketiga adalah food and drug retail, ya, retailer. Nah, retail ini menawarkan produk berupa apa? Makanan, dengan obat-obatan, ya, jadi, terbagi juga, food and drug retailer ini terbagi menjadi tiga, yaitu pasar juga, pasar sualayan, ada juga super drug store, ada juga convenience store, dan juga combination store. Nah, apa sih, gitu ya, super drug store dan convenience store, itu satu, gitu ya, pasar sualayan super drug store, itu apa sih, gitu, ya, retail atau toko besar yang menjual makanan, ya, makanan-makanan dan juga obat-obatan dalam jumlah yang besar, ya, pasar sualayan, super drug store, itu adalah menjual makanan, juga obat-obatan dalam jumlah yang besar, dan dengan harga yang rendah, ya, nah, yang kedua itu adalah convenience store. Nah, kalau convenience store itu adalah retail sualayan, mini, ya, mini, yang menjual apa? Produk kebutuhan kita sehari-hari, ya, yang lokasinya itu sekitar daerah-daerah, apa namanya, keramaian, penduduk, ya, atau perkantoran, dan memiliki kurang lebih jam bukanya yang bisa sampai 24 jam, ya, convenience store ini, ya, jadi, yang ketiga dan terakhir ada combination store, kalau combination store ini, retail ini yang lebih besar, gitu ya, daripada pasar-pasar sualayan, ataupun super drug store, gitu ya, namun, tapi biasanya strategi penempatan harga, gitu ya, dalam praktek-praktek operasinya itu biasanya tetap sama, ya, itu yang membedakan apa, apa ya, retailnya lebih besar, gitu ya, daripada pasar-pasar sualayan, atau super drug store, kenapa? Karena lebih penggabungan, ya, strateginya, ya, nah, itu tadi, ada tiga, ya, ada tiga, berdasarkan retail produk, retail produk, ya, nah, sekarang kita masuk dalam teknik pemasaran, nah, tentu kita harus tahu, kita harus belajar, nih, belajar bagaimana cara kita, kalau punya bisnis retail, kita bagaimana cara bisa mengasarkan bisnis retail ini, yang pertama adalah tekniknya, yang pertama adalah in-store, in-store retailing, ya, in-store retailing itu apa sih, gitu ya, dan juga ada satu lagi non-store ya, nanti non-store retailing, kalian akan tahu, yang pertama adalah in-store retailing, in-store retailing adalah sebuah transaksi antara pembeli, dan penjual, sekali lagi, ada transaksi antara pembeli, dan juga penjual, yang dilakukan apa, yang dilakukan di suatu tempat, ketentu, ya, toko, misalkan warung, jadi dilakukan di tempat tertentu, ya, toko atau warung, nah, in-store ini dibagi, ya, di tiga kategori, kategori yang pertama adalah single, ya, single line store, ya, atau disebut dengan, specialty merchandiser, ya, specialty merchandiser, dari apa, in-single line store, jadi specialty merchandiser itu adalah menawarkan satu lini produk saja, barang dagangan, tapi dengan berbagai pilihan, ya, beragam pilihan yang disediakan, contohnya apa, toko buku, ya, menyediakan berbagai jenis buku, ya kan, tapi satu doang, produk barang, buku, tapi dia menyediakan berbagai jenis buku, tentang pemasaran, dari berbagai penerbit, penerbit A, penerbit B, ini ya, single line, ya, single line store, satu jenis produk, gitu ya, tapi dengan beragam, pilihan, gitu, sebut dengan single line, yang kedua, limited line store, limited line store, itu apa, dia menawarkan, pilihan barang dagangan yang lebih sedikit, ya, limited, namanya sedikit, dibandingkan dengan single line store, contohnya apa, toko roti, ya, lebih sedikit, ya, toko roti, dari berbagai jenis macam-macam roti yang ada, gitu, dari berbagai merek, itu disebut dengan limited line store, line store, yang ketiga adalah speciality shop, shop ya, nah, dia menjual apa, kalau speciality shop itu menjual barang-barang khusus yang berfokus pada beberapa jenis barang doang, tertentu, barang-barang tertentu aja, contohnya misalkan toko mainan, anak, anak, yang toys misalkan gitu ya, nah, itu dia, jadi, hanya, khusus, toko khusus, sabun misalkan, toko khusus, apa namanya, jadi, hanya speciality, gitu ya, berfokus pada jenis barang-barang tertentu saja, ya, gitu ya, itu disebut dengan speciality, merchandiseers, install, dan tanya, yang kedua, berdasarkan, kategori, general, merchandiseers, ada terbagi lagi, ada namanya general store, apa itu general store, kalau general store itu, dapat kita lihat di sini, oh ini nggak ada ya, oke, general store itu ya, kurang lebih, ya, kalau general store itu, toko yang, apa ya, non-departemen gitu ya, nggak punya, apa, non-departemen yang menjual barang, hanya kebutuhan pokok saja, general, kebutuhan umum, contohnya apa, toko kelontong nih, biasa kalau kita orang tua kita, punya toko kelontong, atau warung gitu ya, warung mini, kecil gitu ya, menjual produk, barang kebutuhan kita sehari-hari, itu sebuah dengan general store, ya, toko umum ya, nah, yang kedua adalah variety store, itu menyediakan berbagai, beragam, beraneka, kategori, barang dagangan, ya, tetapi pilihannya terbatas, nggak bisa banyak-banyak, ya kan, tokonya, misalnya tokonya menjual, beragam jenis susu, dia cuma menjual susu doang, tapi beragam, ya, mau susu anak-anak, susu bayi, susu mau dewasa, layak nansias, tetap, ya, tapi, beraneka, rakan kategori, barang dagangan, tetapi pilihannya juga terbatas, ya, yang ketiga, disebut dengan departement store, nah, departement store lagi, toko ini besar, gitu ya, terbagi dalam berbagai, bagian departement-departement yang ada, menawarkan berbagai macam produk, ya, tadi kamu sudah tahu, ya, kalau kamu pergi ke matahari, ada baju, ada apa lagi, sepatu, ada tas, nah, itu berbagai macam produk, terbagi berbagai macam-macam bagian departement, itu yang kedua, kategori yang kedua, ini general merchandiser, yang ketiga, ada mass merchandiser, ya, mass merchandiser, terbagi, tadinya dari supermarket, nah, supermarket ini biasanya operasinya cukup besar, nih, ya, biayanya rendah, tadi ya, sudah dijelaskan di awal, gitu ya, pendapatannya juga rendah, tapi volumenya penjualannya setinggi, gitu ya, banyak yang datang beli, gitu ya, nah, terkompoknya berdasarkan apa, lini produknya itu, sistem soalannya itu dirancang, untuk memenuhi kebutuhan konsumen, contohnya, tadi, Hero, Super Indo, gitu ya, itu supermarket, yang kedua adalah Superstore, nah, Superstore itu, biasanya itu menawarkan apa, berbagai pilihan produk yang lebih, apa, luas, namanya juga Superstore, ya, apa, lebih luas, dibelinya bisa secara rutin tuh, ya, jadi lebih besar daripada pasal suara lain tadi, oke, bersifat one stop shopping lah, intinya gitu ya, kalau kamu tahu, apa, one stop shopping, gitu ya, contohnya apa, Carefour, itu Superstore, ya, Superstore, dia bukan supermarket, gitu ya, Carefour Giant, gitu ya, itu dia contohnya ya, nah, yang ketiga, yang ketiga itu apa, combination store, nah, combination store, ini kombinasi nih, toko makanan, toko obat-obatan, yang lebih besar daripada Superstore tadi, dengan barang dagangan, dan juga pelayanan yang lebih banyak, ya, kalian sudah tahu lah ya, banyak kombinasi-kombinasi dia, kayak cuma jual satu pakaian doang, dan segala macem, Hypermart, nah, hape market, gitu ya, hypermarket, itu kombinasi itu, antara discount store, gitu ya, dan warehouse store, semua digabung tuh, hypermart digabung, ya, bayangkan kalau ada Superstore, sudah luas gitu ya, hypermart, seberapa lagi, luas kan, atau kombinasi dari berbagai macam ini, supermarket juga ada, warehouse itu juga ada, gitu ya, nah, yang terakhir ada, apa namanya, katalog ya, tadi, discount store ya, discount store tadi ada ya, discount store itu, berarti, memiliki volume penjualan yang besar, menggunakan sistem selalayan, terbagi dari berbagai macam, departemen-departemen yang ada, menjual dengan harga yang paling rendah, gitu ya, agar keputaran barangnya itu, cepat tinggi, gitu ya, nah, itu discount, katalog showroom, katalog showroom, katalog showroom, tadi juga sama, yang sudah dijelaskan tadi, di awal, gitu ya, menjual berbagai macam, produk-produk yang bermerek, dengan harga jual yang paling tinggi, ya, pasti memiliki perputaran barang yang tinggi, dan menawarkan harga yang discount juga ada, di sini, toko ini juga sebagai besar, barangnya gak punya, produk display ya, nah, itu dia, katalog showroom, nah, yang terakhir, warehouse club, nah, warehouse club ini, volume perdagangannya itu besar, namanya sebuah wholesaler, gitu ya, retail, melayani usaha-usaha kecil, yang mau punya bisnis, gitu ya, dan diambil, di para panggota-anggotanya itu, biasanya itu berasal dari lembaga-lembaga, pemerintah, gitu ya, organisasi-organisasi nyerlaba, misalkan, atau perusahaan-perusahaan besar, gitu ya, yang perputaran barang merek, merek yang tinggi, gitu ya, dari sebuah warehouse club, nah, itu menarik ya, menarik sekali, oke, nah, yang kedua, ada sebut dengan non-store retailing, nah, non-store retailing juga dibagi lagi menjadi dua, penjualan langsung, penjualan tidak langsung, nah, kita bahas juga penjualan langsung terlebih dahulu, gitu ya, kalau penjualan langsung ini melayani penjualan secara langsung, pastinya, ya, cepat kepada konsumen, demi apa, kelanjutan hubungan dengan konsumen, nah, penjualan langsung ini juga dibagi lagi, tiga jenis penjualan langsung, penjualan satu-satu, namanya, nah, penjualan satu-satu ini apa, jadi, si Wiraniaga itu kunjungi itu, mencoba penjual kepada pembeli yang potensial, gitu ya, misalkan marketer di mall, gitu ya, didatangin tuh salesnya tuh, pas satu-satu, kepada orang yang lalu-lalang, gitu ya, di mall, nah, itu penjualan satu-satu, penjualan langsung ini yang kedua apa, penjualan satu kebanyak, ya, satu kebanyak, nah, biasanya kalau orang yang Wiraniaga ini datang ke rumah, calon konsumen, itu mengundang temen-temennya nih, biasanya, tetangga-tetangganya, nah, kemudian, Wiraniaga ini, sales ini, gitu ya, mendesmonstrasikan produk, nah, biasanya gini contohnya, jual panci, gitu ya, sales ini, jual panci datang ke sekolah, misalkan, biasanya sekolah tuh, ngumpul itu guru-guru, ya, guru-guru kumpul di satu auditorium, gitu ya, kemudian diterangin tuh, produknya, didemonstrasikan produk-produknya, bagaimana cara masak, gitu ya, popcorn, bagaimana cara masak daging, ikan, dan segala macam, ya, datang ke kantor, gitu ya, ke kantor A, ya, ke kantor B, nah, menawarkan kepada seluruh karyawan, datang satu kebanyak, nah, yang ketiga nih, penjualan bertingkat, nah, biasanya kalau penjualan bertingkat ini, merekrut, ya, usahawan, biasanya, independen sebagai distributor, ada distributornya, ya, ada distributor, kemudian dijual produk itu, kepada sub distributor yang lain, jadi ada distributor besar, gitu ya, di kota Jakarta, misalkan, dia tawar lagi juga, distributor di Jakarta Utara, distributor di Jakarta Barat, Jakarta Selatan, gitu ya, sub distributor yang lain, penjualannya bertingkat, nah, itu dibagi, dan termasuk dalam penjualan langsung, nah, kita akan bahas, penjualan yang tidak langsung, apa itu penjualan yang tidak langsung, ya, nah, penjualan tidak langsung itu apa, penjualan tidak langsung itu menggunakan, seperti media-media, seperti contohnya surat, telepon, WA, gitu ya, atau media-media sosial yang lain, televisi, internet, gitu ya, nah, teknik, biasanya teknik pemasaran, dalam bisnis retail ini, dilakukan, melalui apa, store, ya, storytelling, dan juga non-storytelling, contohnya apa, non-storytelling, biasanya memanfaatkan, semua sumber teknologi internet, sebagai media untuk apa, berjualan, ya, menjual produk-produk mereka, misalkan vitamin-vitamin, mereka jualnya di mana, ya, di Instagram, jualnya di media sosial, lainnya, gitu ya, yang dimanfaatkan, untuk apa, untuk melakukan penjualan produk, bagi mereka, jadi sebetulnya penjualan tidak langsung, nah, sekarang kita akan masuk, sebagai strategi manajemen retail, ya, nah, apa aja sih strategi, dari manajemen retailnya, gitu ya, tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu, fungsi dari manajemen, ada riki tokoh, riki griffin, gitu ya, mendefinisikan manajemen, adalah sebuah proses, ya, proses apa aja, ada perencanaan, itu satu ya, perencanaan, ada yang kedua, ada pengorganisasian, ya, yang ketiga, ada pengordinasian, dan yang ketiga, yang keempat, adalah pengontrolan, sumber daya, untuk apa, untuk mencapai sasaran, secara efektif, dan juga efisien, dan juga banyak tokoh-tokoh yang lain, ada Henry Fayol, gitu ya, yang sangat-sangat terkenal, ada George, gitu ya, yang juga mengatakan hal yang sama, jadi kalau bisa disimpulkan, manajemen itu ada apa, ya, manajemen itu ada suatu ilmu, ya, suatu ilmu, seni, ya, terkait proses, bagaimana kita merencanakan, gitu ya, bagaimana kita mengorganisasian, gitu ya, dan bahkan mengatur, semua proses, pemanfaatan sumber daya, yang ada, baik secara efektif, maupun juga efisien, untuk mencapai tujuan tertentu, nah, biasanya kalau kalian masuk dalam jurusan IPS, kalian banyak yang tertarik nih, dimasuk dalam penjurusan manajemen, manajemen bisnis biasanya, nah, kalau kalian yang tertarik masuk dalam dunia manajemen, kita harus tahu dulu, fungsi manajemen itu apa, gitu ya, dan definisi manajemen itu apa, jadi ketika kita masuk dalam jurusan itu, kita lebih-lebih dalam lagi, kita belajar, bagaimana menjadi seorang manajer yang baik, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik, gitu ya, kenapa? karena ada fungsi utama seorang manajemen, ya, manajemen itu fungsinya apa saja, banyak ya, ada empat, yang pertama, kita lihat dulu, perencanaan, sesuai dengan definisi, ya, bagaimana proses perencanaan, yang tersebut dengan planning, ya, nah, manajemen ini, berperan untuk apa, menetapkan, biasanya tujuan, sasarannya apa, jadi makanya direncanakan, gitu ya, yang akan dicapai oleh perusahaan, atau organisasi, gitu ya, apa, untuk apa, merencanakan cara yang terbaik, untuk, demi mencapai tujuan-tujuan tertentu, ya, nah, yang ketua adalah pengorganisasian, organizing, ya, biasanya pengorganisasian ini di perusahaan itu dibagi lagi, berdasarkan fungsi pokok pemasaran, misalnya, ya, organisasi pemasaran, ada yang bagian accounting, akutansi, bagian produksi, bagian administrasi, gitu ya, atau fungsi-fungsi yang lainnya, nah, pengorganisasian itu biasanya dapat dilakukan dengan apa, menentukan tugas, apa yang harus kita kerjakan, apa saja yang harus kita kerjakan, siapa yang harus kita kerjakan, siapa yang harus mengerjakan, gitu ya, tanggung jawabnya apa, ya, tanggung jawab atas tugas itu apa, bagaimana pengambilan keputusan-keputusan yang lain, nah, itulah yang harus kita lakukan dalam pengorganisasian, yang ketiga, ada pengarah, atau disebut dengan direct, directing, ya, jadi setiap anggota tim tuh, harus tahu, dari suatu perusahaan itu harus tahu, dan paham betul, apa job description-nya, ya, jadi peran directing, mengarahkan, ya, seorang manager, gitu ya, di masing-masing divisi, harus bisa mampu mengarahkan, jadi pengarahnya itu dapat dilakukan dengan apa, metode-metode mempengaruhi, ya, influencing, gitu ya, makanya banyak orang yang ingin jadi influencer, gitu ya, pengen mempengaruhi orang-orang, bahkan bisa memotivasi, motivating, gitu ya, karyawannya, anggota-anggota timnya, gitu ya, makanya sewaktu pengarahan, directing, yang keempat, ada pengendalian, atau disebut dengan controlling, nah, di dalam controlling ini dilakukan untuk apa, memastikan, ya, mengontrol, memastikan setiap target itu berjalan dengan baik, nah, biasanya umumnya fungsi pengendalian ini meliputi, apa, beberapa kegiatan, misalkan, menentukan standar dari presentasi, ya kan, mengukur presentasi yang telah dicapai, gimana, prestasi-prestasi apa saja, gitu ya, standar prestasi yang akan dilakukan setiap bidang-bidang tertentu, nah, kalau misalkan ada perbaikan, kalau misalkan ada penyimpangan, maka harus dilakukan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, makanya ada namanya, sama dengan unsur-unsur manajemen, yang kita harus tahu, ya, seorang manajer harus tahu unsur-unsur apa saja yang mempengaruhi keberhasilan sebuah usaha, ada enam unsur, ya, yang mempengaruhi keberhasilan sebuah bisnis atau usaha, yang pertama adalah manusia human, ya, ingat baik-baik manusia, manusia human, makanya karyawan, nah, karyawan itu menjadi unsur utama dalam manajemen, ya, manusia itu jadi unsur utama dalam manajemen, tanpa ada manusia, perusahaan itu bisa berjalan dengan baik, tanpa manusia, perusahaan itu dapat menentukan, bahkan bisa menyusun rencana-rencana yang terbaik, untuk apa? mencapai suatu tujuan dalam perusahaan tersebut, setuju ya? yang kedua adalah money, uang, M, yang kedua adalah money, uang, nah, tentu kalau uang itu sebagai alat ukur, ya, alat ukur nilai suatu barang atau jasa, nah, justru keberhasilan kegiatan atau penjualan juga bisa diukur dari jumlah uang yang didapat, benar nggak? keberhasilan penjualan itu dapat dari mana? dari uang, uang, berapa uang yang diperoleh dari perusahaan itu, gitu ya, nah, uang itu akan menjadi unsur dalam manajemen, untuk apa? memperhitungkan keberlangsungan bisnis secara nasional, gitu ya, jadi, berapa banyak yang didapat, gitu kan, modalnya berapa banyak, yang keuntungannya berapa banyak yang harus kita penuhi, untuk apa? memenuhi kebutuhan operasional perusahaan kita, contoh, kita mau beli mesin nih, mau beli mesin, ya kan, perlu apa? uang, yang kita mau bayar gaji karyawan, perlu apa? uang, nah, itu M yang kedua, money, M yang ketiga adalah bahan atau materials, materials ya, mat bahan atau materials, itu jadi unsur juga yang harus dipenuhi, dalam suatu bisnis, gitu ya, nah, ada dua jenis bahan-bahan yang bisa kita lakukan, biasa kita gunakan, biasa bahan setengah jadi, atau mungkin bahan, bahan-bahan jadi, gitu ya, nah, perusahaan itu harus memastikan, ada nggak tuh bahan-bahan tersebut, itu segala bahan tersebut, agar apa? tidak menghambat proses pro, produksi barang yang akan kita, kita jual bahan itu harus penting, bahkan mesin, ya, M yang berikutnya adalah mesin, mesin itu juga, bahan yang telah kita pilih, gitu ya, akan diproses, jadi, di sebuah mesin itu, gitu ya, mesin itu jadi unsur untuk apa? mempelancar kinerja produksi, suatu barang, bener ya, distribusi suatu barang, jadi tanpa mesin, gitu ya, mesin itu digunakan tuh, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, ya, sesuai dengan perusahaan yang butuh apa, mesin apa, gitu ya, berbeda-beda setiap perusahaan, tentunya, ya, apalagi perusahaan retail, mesin komputer, apalagi mesin printer, ya, mesin kasir, beda-beda setiap mesin, tapi itu tujuan sama apa, mempelancar setiap kegiatan produksi, ya, yang berikutnya adalah metode, metode, ya, metode ini dikonsur juga, ya, yang penting untuk apa, mencapai tujuan, segala lagi, ya, metode ini harus secara berkesinambungan, ya, secara kelanjutan, baik dari satu divisi marketing, ke divisi-divisi yang lain, manajemen, dan lain-lain, ya, SDM, dan lain-lain, jadi kita, supaya apa, karyawan itu dapat bisa bekerja, berdampingan, nggak bisa bekerja sendiri-sendiri, ya, bisa bekerja dengan sebuah tim, dengan bidang-bidang yang lain, ya, itu sebuah metode, kita harus membuat metode yang baik, dan M-nya terakhir adalah pasar, market, ya, market, jadi pasar ini harus dihasilkan, dari, pasarkan dengan baik, jadi ada pemintaan, pasar yang tinggi itu akan membuat, setiap produs itu tetap bisa berlangsung, ya, menghasilkan keuntungan, oleh karena itu, perusahaan juga harus, melakukan pemasaran, ya, ya, penting untuk apa menarik perhatian target pasar, misalkan, contoh, kita memperkenalkan produk kita, dengan awal harganya rendah, gitu ya, atau memberikan promo, bisa buy one dengan get one, gitu ya, nah, itu contoh-contohnya, ya, pasar, jadi ada 6M, ya, ada manusia, ada money, materials, apa, machine, ya, metode, dan juga market, nah, kita berikutnya, kita akan lanjutkan, kita bagaimana cara memanagement, gitu ya, bagaimana kita mengatur, merencanakan, sebuah retail, jadi ada harus ada strategi, nah, strategi perencanaan retail ini, ada mencakup beberapa tahap, ya, tahapannya apa saja, ya, nah, tahapannya pertama adalah, membangun visi dan misi, ini penting, ya, ketika visi dan misi dari perintah, mencakup hal-hal yang menjadi target, sebuah target, atau aktivitas yang hendak kita lakukan, diantaranya, misalkan, ada jenis retail yang apa saja yang dibangun, gitu ya, gambaran, ya, gambaran bisnis retail di masa yang akan datang, itu seperti apa, gitu ya, seperti apa, siapa pelanggannya, atau target pasarnya, betul ya, bagaimana kemampuan, tentu saja, bagaimana kemampuan dalam membangun retail itu, apa yang harus dilakukan untuk merencanasikan, jadi sekali lagi, kita harus punya visi dan misi, itu yang pertama, ya, visi dan misi, itu harus mencapai berbagai target, yang sekiranya kita lakukan, yang akan hendak kita lakukan, contoh, jadi, jenis retail apa saja yang kita akan bangun, kita harus tahu, jenis retailnya apa, ya, gambaran bisnisnya seperti apa, di masa yang akan datang 5 sampai 10 tahun lagi, ya, siapa target pasar kita, kita harus punya visi dan misi itu, ya, bagaimana kemampuan kita membangun retail itu, bisa nggak, gitu ya, apa yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi itu, ya kan, retail itu, bisnis itu, nah, yang kedua adalah melakukan analisis pasar, betul, melakukan analisis pasar saja, setelah kita menetapkan visi dan misi, ya, tahap berikutnya adalah kita lakukan analisis pasar, jadi, analisis pasar itu dilakukan dengan apa, melihat semua faktor-faktor yang mempengaruhi, ya, semua faktor-faktor yang mempengaruhi kelangsungan bisnis retail, jadi, kita harus analisis satu-satu, ya, faktornya apa, apakah ada penguangnya kan di situ, apakah ada ancamannya kan di situ, apakah ada kekuatannya di situ, kelemahannya apa, dari bisnis retail, makanya kita melakukan sistem analisis SWOT, SWOT analisis, ya, kita lakukan analisis itu apa, supaya kita tahu, faktor-faktor, apa saja yang bisa mempengaruhi keberlangsungan, kelancaran bisnis dari bisnis retail, nah, yang ketiga ada identifikasi strategi pasar, jadi, identifikasi strategi pasar ini menekankan bagaimana, kita punya bisnis retail itu meningkatkan penjualan, dengan cara apa, melihat langsung, atau menciptakan peluang dari pasar tersebut, ya, yang keempat adalah mengevaluasi strategi, nah, tentu, di strategi kita diidentifikasikan, langkah berikutnya yang kita lakukan adalah evaluasi strategi, ya, bagaimana strategi itu dievaluasi untuk apa, menciptakan apa, competitive advantage, apa itu competitive advantage, gitu ya, dan menciptakan laba, pasti dong, setiap perusahaan harus punya laba, dan juga strategi yang dibangun dalam jangka, jangka panjang, apa saja yang harus kita lakukan, jadi kita evaluasi strategi-strateginya, jadi kita sebagai punya pebisnis retail, harus melakukan, fokuskan diri gitu, pada kekuatan competitive advantage kita, yang kita miliki, ya, apa itu competitive advantage, nanti saya akan jelaskan di belakang, gitu ya, nah, setelah kita mengevaluasi strategi, kita harus membangun tujuan, ya, kita harus membangun tujuan secara spesifik, nah, tujuan secara spesifik, dalam jangka panjang, itu mencakup tiga, ya, dari apa, pengukur performa kita, bagaimana performa kita, gitu ya, kinerja kita, pengukuran kinerja kita, berapa jangka waktu pencapaian tujuan, berapa lama, kalau bisa mencapai tujuan itu, 2 sampai 3 tahun, 1 bulan, 1 tahun, nah, berapa jumlah, ya, sekalian lagi jumlah investasinya, ya, yang diperlukan untuk mencapai tujuan, jadi kita harus, perlu tujuan, tentukan tujuan secara spesifik, yang lebih detail, gitu ya, ukurnya berapa, ukurannya apa, jangka waktunya berapa lama, jumlah investasinya berapa, kita harus tahu, nah, berikutnya, apa yang kita lakukan, membangun strategi mixed retail, nah, apa itu, ya, ketika kita bangun proses, apa, membangun strategi mixed retail, ini untuk setiap-setiap strategi, untuk jumlah investasi, yang akan kita, kontrol, atau evaluasi kinerjanya, kita harus tahu, gitu ya, bahkan sampai evaluasi kinerja, yang terakhir, itu hal yang harus, dia evaluasi apa, kinerja, setiap strategi-strategi, yang kita punya, kita yang, kita yang bangun, yang kita implementasikan, jika hasil-servaluasi, tidak sesuai, dengan tujuan yang sudah kita tetapkan, bersama-sama, yang sudah kita garis, untuk kita capai, maka harus ada perubahan, ya, harus ada perubahan, bagaimana, supaya kita bisa, apa, berjalan dengan baik, ya, bisnis retail kita, nah, manajemen, ada banyak macam-macam, manajemen bisnis retail, ya, yang pertama adalah, manajemen keuangan, ya, manajemen keuangan retail, makanya, kalau masuk jurusan manajemen, pasti ada penjurusan, yang namanya tersebut, dengan manajemen keuangan, apa sih itu manajemen keuangan, ya, kalau manajemen keuangan itu adalah, berfungsi itu apa, mengatur, ya, mengatur uang, pastinya, ya, mengatur uang, perusahaan, akhir apa, arus kasnya itu berjalan dengan baik, stabil, gitu ya, sehingga pengeluaran kita, tidak lebih besar daripada pemasukan kita, itu tujuan dari manajemen keuangan, tujuan dari manajemen keuangan, itu itu, mengatur keuangan, supaya tidak, lebih besar pengeluaran kita, daripada pemasukan, jadi, kalau ada remnya, ya, ada tarik gasnya, gitu ya, jadi, setiap pengelolaan keuangan, itu seluruh komponen keuangan, itu, bisnis retail, itu akan terdata rapi, harusnya, gitu ya, memudahkan melakukan analisis, ya, jadi, dalam mengatur, atau mengukur kinerja keuangan retail, ada beberapa faktor-faktor indikator, ya, harus ada indikator yang kita gunakan, apa, mengukur kinerja keuangan, contoh yang pertama adalah, biaya operasional toko, kita harus tahu nih, biaya operasional toko, itu, diukur, harus diukur, berdasarkan apa, gaji karyawannya berapa, ya kan, biaya sewa lokasinya berapa, biaya gedungnya, sewa gedungnya, kalau kita sewa, ya, pengeluaran-pengeluaran lain, biasa listrik, ya kan, biaya listrik, air, kebersihan, macam-macam, jadi, kita harus bisa mengukur itu, biaya operasional kita berapa, seberapa besar, yang kedua, margin kontribusinya, jadi, margin kontribusi itu harus diukur, dari apa, dari margin kotor, dengan biaya operasional yang kita lakukan, jadi, serta perbandingan antar toko, dengan toko-toko yang lain, kalau ada ya, nah, hal ini mendasar apa, dalam industri retail, kita lupa, dilupakan, gitu ya, apa yang dilupakan, dari bisnis retail, audit, audit retail itu sangat penting, untuk apa, menjaga konsistensi, dan juga tujuan, supaya apa, memperoleh labanya, gitu ya, sesuai dengan yang diproyeksi, ya, audit retail ini dapat dilakukan, dua bentuk, audit dalam proses penjualan, kita audit, kita teliti penjualannya, kita juga ada audit dalam proses, persediaan barang dagang, kadang seringkali, barang dagang kita, kurang, ya, entah apa hilang, entah apa, gitu ya, diambil, atau gimana, jadi kita harus melakukan proses audit, gitu ya, jadi proses audit itu biasa menyesuaikan, antara ketersediaan barang, dengan catatan nih, di akutansi, di bagian keuangan, itu sangat penting, ya, kita penoleh, nah, yang kedua adalah manajemen SDM, nah, ini penting nih, manusia sekali lagi, peran dari manajemen SDM itu sangat penting, contohnya apa, SDM gitu ya, manusia itu sebagai pemegang kontrol, terhadap unsur-unsur lain, misalkan uang, karena manusia yang megang uang, megang manusia, megang bahan-bahan material, megang mesin, itu enggak, nah, contoh-contoh, contoh karyan part time, kita harus pengontrol biaya, dan perubahan demografis, dari SDM, tentu saja, betul ya, nah, manajemen SDM itu mengelola setiap individu, orang-orang yang lain, secara tepat, agar bisa bekerjasama dengan baik, gitu ya, efektif, dan FBC yang bisa bekerjasama dengan ting, sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai, ya kan, nah, sumber daya manusia ini adalah salah satu faktor penentu, kompetitif event, justru di industri retail, ya, apa saja yang mempengaruhinya, ya itu pertama, biaya karyawan tadi, ya kan, biaya karyawannya, besar, terhadap jumlah pengolahan dari retail, yang kedua, pengalaman konsumen berhubungan langsung dengan karyawan, karena berhubungan langsung dengan, apa namanya, berhubungan langsung pengaruh besar, dalam terhadap penjualan, seberapa besar, sales kita bisa, mempengaruhi konsumen, bisa meningkatkan omset, gitu ya, nah karyawan itu dapat menjadi salah satu keunggulan kita nih, kompetitif event yang tidak bisa ditiru oleh pesaing-pesaing, jadi, salah satu cara mengukur sekali lagi, sumber daya manusia adalah dengan tingkat produktivitas dari karyawan itu, ya, employee productivity, ya, ya apa, meningkatkan penjualan oleh karyawan yang sudah ada, tanpa menambah jumlah karyawan, nah, itu penting makanya ya, sangat penting, nah, jadi, peran manajemen SDM sekali lagi, memaksimalkan kinerja karyawan, ya, yang berikutnya dalam manajemen apa, manajemen lokasi, ini tidak kalah penting, manajemen lokasi itu juga, apalagi lokasi retail, gitu ya, berpengaruh pada kerangsungan hidup bisnisnya retail, kalau kita salah milik lokasi, gawat itu, ada dua tipe lokasi, lokasi retail yang berdiri sendiri, ya kan, enggak, 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 mana-mana, gitu, maksudnya di sampingnya, apa, macam-macam lah ya, tapi ada juga yang retail yang berada di pusat perbelanjaan, ya, nah, pemilihan lokasi itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, gitu ya, jadi bagi lokasi retail yang berdiri sendiri, justru keuntungannya, yang didapat dapat dekat dengan pelanggan konsumen, konsumen itu bebas, segitu, hambatan datang dengan mudah, gitu ya, makanya lebih banyak padat penduduk, keramaian penduduk, jadi lebih mudah melakukan promosi untuk apa, menarik konsumen, kalau retail yang berada di dalam area mall, gitu ya, bisnis-bisnis yang berpengaruh pada jam kerja dan hal-hal di, buruk repot, ya enggak, kita langsung mengikuti mereka, nah, kekurangan lokasi retail di pusat perbelanjaan apa? nah, calon konsumen pasti ada kalau di retail, di mall, ya, pasti datang, kan banyak orang yang beli, ya, datang gitu ya, dan pemilihan lokasi menjadi keputusan, jisus dari strategi utama bagi retail, contohnya, ketika kita mempertimbangkan tingkat waktu konsumen itu seperti apa, ya, target pasarnya siapa, apakah orang anak-anak muda, milenial, gitu ya, suka ke mall, nah, itu bisa, kita pilih lokasi yang di pusat perbelanjaan, atau posisi brand, gitu ya, kita taruh brand-brand di kita, brand kita tuh deket di mana, brand-brand yang samping-samping kompetitor kita, siapa, gitu ya, jadi kita, pemilihan lokasi itu di area pedagangan retail itu harus sesuai dengan tipenya, tipe retail kita, jadi, jadi, perkembangan lokasi pedagangnya juga bisa bersifat jangka-pajang gitu ya, jangan sampai gara-gara lokasi, kita akhirnya gak laku, akhirnya kita tutup, nah, itu bahaya, repot sekali, ya, nah, yang kelima adalah manajemen pemasaran, ini, pemasaran marketing, jualan itu sangat juga penting, manajemen pemasaran, nah, pemasaran itu diperlukan untuk memperkenalkan produk kita dan mencari pelanggan, gitu ya, nah, peran justru dari pemasaran sangat penting dan aktif, kalau misalkan produknya kita diperkenalkan, apalagi kalau produk kita baru, gitu ya, nah, apalagi hal ini harus diketahui, target market kita siapa nih, bidaya produk yang kita dapat, di tangan konsumen seperti apa, apa yang kita butuhkan, strategi pemasaran, nah, di dalam mencari pemasaran retail, apa saja yang kita bisa cekup, gitu ya, ada yang berkata pasar sasaran atau target market per retail, ya, jadi, target marketnya siapa, gitu ya, target market itu merupakan fokus utama bagi per retail, siapa target market kita, kita harus tahu, menentukan apakah produknya adalah untuk kalangan menengah bawah, kalangan menengah atas, atau semua kalangan, jadi kita harus paham betul target market kita siapa, dan yang kedua adalah keunggulan kompetitif, nah, saya akan jelaskan apa itu keunggulan kompetitif, ya, keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang kita miliki, oleh bisnis per retail, gitu ya, kita per retail-per retail, gitu ya, yang tidak dimiliki oleh kompetitor-kompetitor lain, ya, makanya sebut dengan keunggulan kompetitif, atau kompetitif advantage, ya, yang menjamin keberlangsungan usaha, dalam jangka panjang, gitu ya, nah, jadi strategi kompetitif eventif ini sangat penting, dalam pemasaran retail, kita harus bangun, kompetitif advantage yang kuat, ya, menciptakan apa, supaya sulit, gitu, ditiru sama kompetitif-kompetitor kita, kenapa, karena hal ini kompetitif tidak akan mampu mencontoh, gitu ya, mengikuti keunggulan-keunggulan yang kita miliki, agar untuk merebut pasar yang kita punya, gitu, pelanggan-pelanggan yang kita punya, nah, banyak kita dapat strategi, gitu ya, strategi pertumbuhan retail, ya, terdapat juga beberapa peluang-peluang bagi kita, ya, punya bisnis retail, untuk membangun kompetitif eventif, gimana caranya, ya, ada, ada macam-macam, gitu ya, nah, ini contohnya dari pasar, sasarannya, target, gitu ya, fokus utamanya harus menentukan produknya, apakah kita kalangan menengah bawah, atas, atau semua kalangan, nah, ini dia, kompetitif, ya, jadi, bagaimana cara kita membangun, yang pertama, kita harus membangun customer loyalty, kita harus kita bangun ke sekian konsumen dulu, ya, kita juga lokasi, kita harus pilih yang cepat, yang baik, nah, manajemen SDM, kita juga harus kita bangun, ya, kita karyawan-karyawan kita, kita harus bina, kita latih, yang baik, dan juga sistem informasi, hingga distribusi, juga sangat menentukan, bahkan, meraih cenderas-meraih cenderas yang unik, yang kita berikan kepada konsumen, itu juga sangat diperlukan, gitu ya, hubungan dengan supply chains, gitu ya, rantai apa, distributor, gitu juga sangat diperlukan, bahkan yang terakhir customer service, ini gak bisa ditiru, orang-orang lain customer service kita, it's the best, gitu ya, beda dengan orang-orang yang susah, gak bisa ditiru, karena manusia berbeda, gitu ya, nah, kita apa yang harus kita lakukan, strateginya, strateginya kita menumbuhkan retail kita, ada 4 strategi, gitu ya, strategi pertumbuhan retail, yang sering kita lakukan, yang pertama adalah, lakukan penetrasi pasar, gitu ya, penetrasi pasar, atau market penetration, yaitu, mencakup strategi retail, untuk apa, mendapatkan pelanggan yang loyal, ya, existing customer, ya, pelanggan tahu dong ya, pagi makan di sini, makan di tempat kita, siang juga makan di tempat kita, sore yang makan di tempat kita, tuh, customer yang sangat-sangat loyal, dengan menggunakan setiap, manajemen retail yang ada, ya, jadi, dalam strategi ini, pelanggan yang loyal, diharapkan dapat memakai repeat order, ya, beli lagi, beli lagi, beli lagi, dengan apa, item-item produk-produk yang dijual, ya, kita, retail, gitu ya, penetrasi pasar ini, dapat dilakukan dengan cara membuka toko baru, di area case sitting, yang pan, terdekat dengan rumahnya, dengan jam toko yang lebih panjang, maka dia akan lebih loyal, lebih setia, belanja, gitu ya, apalagi ketika dapat memajang, apa ya, merchandise-merchandise, gitu ya, untuk apa, meningkatkan penjualan barang, gitu ya, gratis ini, gratis itu, gitu kan, bahkan bisa mempertahankan pasar yang ada, gitu ya, supaya lebih loyal lagi, beli lagi, nah, strategi yang kedua, kita bisa ekspansi pasar, ya, ekspansi pasar itu bisa menerapkan apa, format gitu ya, retail terhadap segmen pasar yang baru, akan kita garap nantinya, atau dengan kata lain gitu ya, kita memperkenalkan produk yang ada, gitu ya, kepada segmen yang baru nih, biasanya kita, kita memperkenalkan produk kepada laki-laki, kita bisa memperkenalkan kepada segmen wanita, atau ibu-ibu, gitu kan, atau anak-anak, jadi kita membuka pasar-segmen pasar yang baru, yang lebih luas, nah, yang ketiga, gimana caranya, membangun format, nah, format detail, gimana strategi membangun retail, format retail itu mencakup apa, pembangunan format retail baru yang berdampingan, tentunya dengan format retail mix ya, untuk apa, menarik target pasar, ya, yang sama gitu ya, dan yang terakhir, kita harus melakukan diversifikasi retail, apa tuh strategi diversifikasi, strategi diversifikasi, itu strategi yang dilakukan, untuk apa, menggara pasar yang relatif, justru baru, dan berbeda dengan format retail yang selamanya, kita sudah terapkan, yang beda-beda, jadi namanya diversifikasi, ada kegaraan agama, ya, ini sangat penting, jadi strategi 4, strategi pertumbuhan retail, kita perlu ketahui, penetrasi pasar, ekspansi pasar, membangun format retail, bahkan kita bisa melakukan diversifikasi retail, nah, yang ke-6, mungkin yang terakhir, ada manajemen hubungan, konsumen ini sangat perlu, sangat penting, ini apa, ada manajemen pelanggan gitu ya, kita harus menjaga hubungan baik, dengan pelanggan, kita harus jaga, kita makanya, kita harus bangun, namanya, dengan sistem, CRM gitu ya, Customer Relationship Management, gitu ya, jadi, Customer Loyalty itu apa sih, gitu ya, jadi, Customer Loyalty itu, kesetiaan konsumen, untuk memakai produk kita, tertentu, ya, dan cermin dalam pembelian yang konsisten, terus menerus, gitu ya, ada produk yang sama, pada outlet yang sama, jadi kita harus bangun hubungan itu, gitu ya, supaya repeat order sekali lagi, dia bisa membeli lagi, membeli lagi repeat order, sama kita, ya, nah, Customer Relationship Management, kita harus bangun, ini salah satu strategi, kenapa, yang dapat kita pilih, sebagai perusahaan, untuk apa, mendapatkan laba, kok bisa sih, kenapa, ketika kita bangun CRM ini, ada 4 tahap, ketika kita bisa bangun, yang pertama adalah, kita kumpul data pelanggan, ya, kita bisa kumpulin data, ya, kumpulin data, saya akan jelaskan satu-satu, apalagi, kita bisa menganalisis data juga, untuk identifikasi, si target pelanggan kita, bahkan kita bisa bangun, program-program yang baik, CRM gitu, bahkan kita melakukan implementasinya, kepada program-program itu, nah, gimana saja sih, apa saja sih, yang kita kumpulkan data pelanggan, nah, data-data yang pelanggan, yang kita kumpulkan, apa saja, yang pertama, yang data transaksi, ya, apa saja yang kita kumpulkan, membuat rewire-rewire transaksi, dari pelanggan, di si A ini beli apa saja sih, si B ini beli apa saja sih, nah, kita kumpulkan transaksi-transaksinya, yang kedua adalah kontak pelanggan, tentu kita harus tahu, via telepon gitu ya, kita harus tahu nomor teleponnya aktif gitu ya, jumlah kunjungannya berapa kali gitu ya, kita harus bisa mengkontak, ya, berkontak pelanggannya, yang ketiga adalah kesukaan konsumen, ini penting gitu ya, apa yang selain itu ya, dia melakukan transaksi, apa yang dia sukai gitu ya, apa hobinya, ini digunakan sebagai pengetahuan tambahan justru, mengenai selera konsumen bagi perusahaan, biasanya dia jual di perusahaan kita adalah sepatu, misalkan seperti itu ya, tapi kita tahu nih dia hobinya makan gitu ya, maka kita bisa menawarkan justru ya, kita menambah pengetahuan baru, menambahkan gitu ya, produk-produk yang sesuai dengan kesukaan mereka, konsumennya, makanan gitu kan, nah, yang keempat apa, gambaran informasi, gambaran informasi, biasanya ada demografi, siapa, jahis kelamin, umurnya berapa, usianya berapa, psikologi konsumen gitu ya, uang jajannya berapa, gajinya berapa, itu menentukan apa, target pasar kita, dan yang terakhir, responnya nih, terhadap aktivitas promosi, gimana caranya gitu ya, ketika kasih-kasih buy one, great one, gimana responnya, kita kasih 50%, gimana responnya gitu, kan pasti berbeda, apalagi kalau dikasih diskon 60%, biasanya kok kamu suka ke Grab gitu ya, pesan makanan Molygraf, biasanya ada diskon ya, 50%, ada 40%, gitu reaksinya, seperti apa responnya, ya, nah yang kedua, kita harus identifikasi, ya kan, kita harus identifikasi informasi, gimana, identifikasi informasi, jadi identifikasi informasi, itu menyangkut informasi, mengenai apa, data-data personal customer, seperti apa, nomor telepon, alamat, boleh laku, belanja, kita identifikasi semua, itu data-datanya, ya, aspek-aspek personal lainnya, bahkan yang terakhir, yang ke C itu adalah, membuat program, membuat program customer relationship management gitu ya, nah ada dua hal gitu ya, dua hal penting dalam menjalankan program ya, pertama memberikan privacy, ya, memberikan privacy customer, dan bahkan bisa melindungi customer privacy-nya, ya, tentu kalian sebagai customer, pengen dilindungi, kalau ya, kerahasiaannya gitu ya, untuk menghindarkan apa, penyelenggunaan data-data personal lain, paling hati-hati gitu ya, ketika kita punya data-data base konsumen, kita jangan sampai kita jual, jangan sampai kita kasih diberikan orang lain, sehingga pihak-pihak yang lain, bisa menghubungi customer kita, menawarkan produk-produknya, itu banyak sekali, itu jasa-jasa asuransi, itu khususnya gitu ya, yang menerangkan tiba-tiba dapat nomor telepon, itu bahaya gitu ya, ketika kita tidak menjaga privacy cluster, asal malu, jadi harus bagian sales marketing harus tanggung jawab, ya kan, bisa kita berikan KTP kita gitu ya, harus nih, harus kita jaga baik-baik ya, program CRM ini, dan yang kemudian implementasi program CRM ini, jadi kita menerapkan program CRM, kita perlu rencana yang matang gitu ya, kita melakukannya fokus pada sistem aplikasi yang kita gunakan, tapi apa kita bagaimana cara tujuannya gitu ya, tujuannya menerapkan program CRM, yang pertama, menggunakan hubungan, ya relationship dengan pelanggan yang baik, kita jangan, kita apa ya, kita berikan keramahan, ya kan, rama-rama kepada konsumen kita, yang kedua apa, menggunakan informasi untuk memberikan pelayanan yang memuaskan, tentu kita berikan sales good service gitu ya, kalau bisa VIP gitu ya, kalau bisa kita kasih launch gitu ya, kepada customer kita, untuk berikan pelayanan yang terbaik gitu ya, yang ketiga, kita dukung proses penjualan berurang-urang kepada pelanggan, gitu ya, apa yang dibutuhkan gitu kan, jadi ketika kita menerapkan program CRM itu, dan manfaatnya apa sih gitu ya, menerapkan CRM, nah betul kita harus tahu, yang pertama adalah mendorong loyaratas pelanggan, baik lagi, saya lagi ya, kita harus dorong supaya pelanggan itu jadi setia, jadi aplikasi, mengaplikasikan CRM, mempunyai perusahaan itu, apa ya, menggunakan informasi dari semua titik kontak pelanggan, yang kita miliki, untuk melakukan pemasaran, supaya dia repeat order ya, yang kedua, mengurangi biaya, tentu, dalam aplikasi CRM itu, beraksesual, itu akan memudahkan kita sebagai, peritel, untuk melakukan penjualan pelayanan, dengan biaya yang murah, kenapa? karena fokusnya hanya kepada pelanggan saya, yang sudah tersedia, ya, meningkatkan efisien operasional juga sama, sistem otomatis akan diterangkan pada penjualan, dan juga proses pelayanan ya, dapat mengurangi turunnya kualitas pelayanan, serta mengurangi beban justru, ya, mengurangi beban arus kas, ya, nah itu penting, yang keempat, apa meningkatkan time to market, jadi ketika aplikasi CRM ini, memungkinkan itu, apa membawa produk ke pasar yang lebih cepat, dengan informasi pelanggan yang lebih baik, ya, dengan kemampuan kita menjual, di misalkan social media, website gitu, hambatan waktu, geografis itu gak apapun lagi, jadi apalagi sekarang, lagi kondisi pandemi online, ini bisa bertemu dia dengan, secara macam teknologi, kita manfaatkan, dan yang terakhir, bisa meningkatkan pendapatan, yang terakhir ya, meningkatkan pendapatan ini, menerapkan CRM, mendidikan informasi, itu gak memenikahkan pendapatan, itu sebuah untungan kita, sebagai perusahaan, sekarang apakah penjualan dan pelayanan yang kita lakukan, melalui social media, teknologi yang lain, bersifat global, tidak perlu kita persiapkan secara khusus, karena apakah sudah ada CRM ini, ya, jadi, video pembelajaran kita hari ini, cukup sampai sini, bagaimana kita bisa mengatur, manajemen, perencanaan gitu ya, kita mengetahui manajemen itu apa, bagaimana strategi menerapkan, bisnis retail, mudah-mudahan video pembelajaran kita, hari ini bermanfaat, sampai jumpa, video pembelajaran berikutnya, salam, entrepreneur, selamat menikmati, 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 Terima kasih.